jadi untuk desainnya ini adalah minimalis kemudian juga irit bahan baku murah tapi kuat karena ini menggunakan kayu kruing atau kayu kalimantan tahan terhadap teter tentu saja tidak mudah rusak karena dimakan hama teter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel kali ini kita akan bagikan video bagaimana membuat tempat tidur atau bahasa jawanya adalah amben untuk anak kos ini bahan yang kita pakai ini kayu kruing ini untuk pilar yang memanjang kita buat rata-rata ukuran 2 meter panjang kali 90 jadi ukuran busa jadi untuk yang memanjang kita gunakan kayu kruing yang ukurannya 3 kali 5 ini sementara nanti untuk yang melintang untuk yang melintang kita menggunakan rang ini yang ukurannya 2 kali 3 jadi yang manjang kita menggunakan yang ini 3 kali 5 cm ini sudah cukup kuat karena ini kayu kruing dibandingkan dengan kayu jawa sekalipun ini ukurannya lebih kecil tapi karena ini kayu keras dan tahan terhadap kutu kayu atau teter jadi ini kita kenapa gunakan kayu-kayu kruing ini adalah untuk menghindari teter karena tempat tidur yang sudah sekarang ada sebagian sudah kena tetel dan susah untuk mengatasinya karena menggunakan kayu jawa tentu sebelum kita potong dan kita buat tempat tidur kita serut dulu kita serut menggunakan mesin jadi untuk serutnya ini kita tidak terlalu banyak yang kita buang cukup tipis nanti hasilnya agak lebih halus nanti kita amplas saja jadi ini hanya untuk sekitar buang kotoran di permukaan kayu dengan menggunakan serut nanti kalau sudah sedikit halus nanti kita amplas dengan menggunakan amplas saja terima kasih telah terima kasih telah menonton selamat menikmati nah jadi begini ada tonjolan kecil ini kita masukkan di tiangnya nah nanti setelah itu kita baut dari sini memanjang sana jangan kencang ini sudah selesai sebagian juga sudah dipotong bagian bawah ini sudah semuanya sudah dikasih kaki sudah siap untuk dipasang juga dan ini sudah jadi ini sudah ada alur-alurnya buat bantalannya nah ini untuk bantalannya ini ukuran 2x3 rang ini satu tempat tidur ada 7 pilar ini 90 cm ini kemudian yang sudah jadi betul ini bisa kita lihat disini nah ini sudah juga selesai sudah jadi bahkan sudah kita cat ini kita baut seperti ini karena ini ukurannya hanya 5 cm kurang tinggi maka kita kasih bagian ujung-ujung ini sebagai penahan agar kasur tidak lepas dan ini bisa kita lihat juga yang sudah kita pasang tempat tidur nah bentuknya seperti ini ini cukup kuat ini sudah kita pasang jadi di bawah kasur ini adalah triplek ini triplek kemudian di bawah triplek ini pilar-pilarnya nah ini ini pilar-pilarnya menggunakan rang ukuran 2x3 cm dan semua menggunakan kayu crowing atau kayu kalimantan jadi dengan model 1.500.000 kurang lebih kita sudah bisa membuat 7 tempat tidur ukuran 90 cm x 2 meter dengan bahan kayu crowing ini ukuran untuk pilarnya ini adalah 3 x 5 cm x 2 meter sementara untuk bantalannya kita menggunakan kayu crowing ukuran 2 x 3 sedangkan untuk alasnya kita menggunakan triplek ukuran 4 mm 4 mm terima kasih Terima kasih.